Pemirsa Semarang kemerdekaan dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Siswa suku anak dalam Dusun, Nebang, Parah, Desa Nyogan, Kecamatan, Mestong, ikut serta berlomba makan kerupuk. Pada momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun, berbagai kegiatan dilakukan mulai dari perlombaan tradisional yang umum dilakukan seperti makan kerupuk, balap karung, bernyanyi, dan lain sebagainya. Hal ini bentuk semangat kemerdekaan HUT RI yang jatuh hari Sabtu pada 17 Agustus 2024. Seperti yang dilakukan oleh siswa-siswi SDN 223 Dusun, Nebang, Parah, Desa Nyogan, Kecamatan, Mestong. Mayoritas siswa-siswinya merupakan suku anak dalam. Usai melaksanakan upacara peringatan HUT RI, siswa-siswi berbondong-bondong dengan semangat dan antusias ikut dalam perlombaan yang diadakan oleh sekolah. Saat perlombaan makan kerupuk dimulai, Rauh wajah siswa dan siswi yang merupakan berasal dari suku anak dalam ini, tampak begitu gembira dan antusias saling menyemangati satu sama lain untuk memenangkan perlombaan makan kerupuk. Bahkan orang tua siswa juga ikut serta dalam menyemangati anaknya. Sejak dinit, ditanamkan siswa-siswi dapat menumbuhkan semangat perjuangan dan menanamkan nilai moral bagi siswa. Karena meski kalah dalam perlombaan, namun tetap menyemangati temannya yang sedang berjuang ikut lomba memperebutkan juara. Suka cita dan tawa bersama yang tercipta membuat rasa persahabatan kekeluargaan semakin kuat. Novia Putri Sanjaya, JAK TV melaporkan.